Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji dan syukur kita penjatikan kehadaran Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di awal tahun baru. Perkenalkan nama saya, nama lengkap Purwita Sari, tapi saya biasa dipanggil Wita Saya berada disini terus terang saya merasa bangga ya, luar biasa sekali saya serasa mimpi, saya ketemu orang hebat yang memang kebetulan saya dan suami nge-pens banget sama Bapak tokoh ekonom besar ya bukan cuma di Indonesia tapi ini sudah mendunia juga karena dulu pernah jadi tim ekonomi di PBB ya Pak ya luar biasa ini tadi suaranya suami saya kesini gitu ya biar lihat idolanya gitu jadi tiap lihat di TV pasti dia ngomong ini gila nih orang nih ya pasti dia gila ya berani banget gitu kritis-kritis sekali gitu itu juga saya juga sama ya Pak ya Alhamdulillah ini bersyukur banget nanti saya mau piotok bersama ya Pak sama Bapak saya berdasarkan info berita yang beredar tadi sudah dibahas oleh Kang Tuh Bagus katanya Bapak ini ada infonya Bapak mau maju di 2024 saya pribadi saya dukung Pak dukung sekali karena memang kami mungkin ya kami sudah lelah dengan dengan pemerintahan sekarang ya sudah dua periode itu sudah lelah terutama kami sebagai praktisi seni ya kebetulan saya juga ngajar juga Pak saya juga guru guru honor yang entah sampai kapan saya juga dari sudah 16 tahun saya mengajar tapi jadi guru honor juga gitu jadi lelah sekali apalagi dengan pemerintahan sekarang yang banyak PHP-nya Pak untuk kami selalu guru honor yang katanya ADP3K untuk pengangkatan guru honor tapi ternyata itu cuma omong kosong aja pada itu memang yang diutamakan adalah pegawai guru-guru yang sudah serdik atau memiliki sertifikat pendidikan nah itu seperti itu itu kami lelah Pak terus saya selaku praktisi seni sekaligus selaku guru honor itu sudah bosen deh sama pemerintahan sekarang pengen ganti gitu bahkan saya sampai mikir begini apa saya harus bodo amat ya gak peduli sama politik gitu jadi mikirnya kayaknya udah gak ada yang bisa dipercaya apalagi nanti kalau misalnya ada yang maju nanti ujung-ujungnya yang menang ini ini lagi ini ini lagi nah saya sempat berpikir seperti itu tapi karena ada Bapak yang katanya digadang-gadangkan akan maju ke 2024 terus saya semangat lagi Pak jadi lebih apa untuk peduli terhadap bangsa saya terhadap negara ini jadi ada semangat dan punya harapan besar kepada Bapak mudah-mudahan direalisasikan gitu Bapak benar-benar maju di 2024 kalau saya pribadi saya akan pilih Bapak itu Pak dari saya itu hanya sekedar ungkapan perasaan supaya gak penasaran juga bisa langsung berbicara dengan idola saya Bapak Profesor Dr. Riza Ramdi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wita terima kasih salam sama suaminya guru itu pekerjaan sangat mulia almarhum ibu saya itu guru pendidikan Belanda meninggal waktu saya umur 6 tahun tapi dia tinggalkan warisan luar biasa pada saya ya itu saya diajarin baca umur 3 tahun udah bisa baca itulah modal kita melanglang dunia baca segala macem anak perempuan saya yang paling tua itu lulusan ITB mesin tapi begitu dia lulus ITB dia bilang Pak aku masuk ITB hanya karena papa sama mama lulusan ITB aku sendiri jiwanya bukan mau jadi sardana mesin aku jiwanya guru karena waktu dia kuliah di ITB dia ngajarin anak-anak apa rakyat supaya belajar matematika belajar sains dan akhirnya dia minta izin untuk ganti profesi jadi guru saya bilang Dita kamu enak banget ya masuk ITB itu susah setengah mati anak perempuan di mesin itu cuman ada 4 orang dari 100 orang kamu udah segitu susahnya masuknya lulusnya tiba-tiba enak aja mau ganti profesi malah jadi guru kemudian Dita belajar jadi guru di Inggris ngajar di Inggris 2 tahun pulang jadi dosen guru-guru dan dia dirikan gerakan bersama teman-temannya gerakan untuk mengajar matematika udah ngelatih ratusan guru-guru seluruh Indonesia karena biasanya ibunya muridnya takut sama matematika dia ajarin teknik bagaimana guru mahasiswa seneng gitu jadi kayak permainan dan hasilnya bagus-bagus nah jadi Dita insyaallah kita gak akan mungkin lupa sama guru lupa sama guru lupa sama ibu saya ya dan negara yang maju memang menghormati guru ada dua profesi di dunia yang sangat terhormat satu guru dua hakim walaupun di Indonesia hakim banyak kelakuannya gak beres tapi nanti kita benahin lah hakim tuh harus sangat terhormat iya kan guru juga tentu terima kasih terima kasih Bita terus Kang ya memang soal seni bibitan itu memprihatinkan seniman di Indonesia kecuali yang selebriti lah istilahnya itu hidupnya susah banget karena memang negara kurang aktif bantu seniman nah salah satu presiden di Amerika paling berhasil namanya presiden Franklin Roosevelt ya dia yang bikin Amerika negara nomor tujuh jadi nomor satu di dunia menang perang dunia yang kedua tapi dia untuk menghidupkan ekonomi Amerika yang lagi depresi rakyatnya juga susah depresi dia justru sponsorin kegiatan kesenian dan seniman dimana-mana jadi rakyat yang lagi sedih ini terhibur hatinya gembira hatinya optimis lagi dia bikin banyak gedung kesenian di Amerika kita malah semakin susah semakin kita lupakan seniman justru harusnya sebaliknya kalau kita bangsa kita lebih susah kita harus bantu seniman supaya hati rakyat kita damai optimis lagi mudah-mudahan kan cita-citanya kecapaian Sunda Mekar termasuk seniman amin 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 selamat menikmati